Wakil Ketua Gugus Tugas Pendanganan COVID-19 Aceh, Diyah RT Idawati, menyerahkan bantuan alat pelindung diri untuk Rumah Sakit Umum Daerah Tegu Umar Aceh Jaya pada Senin 8 Juli 2020. Bantuan APD yang bersumber dari Dinas Kesehatan dan Dekranasda Provinsi Aceh itu diterima langsung oleh PLT Direktur RSUD Tegu Umar Jasman Saputra. Dia menjelaskan APD tersebut terdiri dari baju hasmat, masker hingga sarung tangan medis. Dia menyampaikan penyaluran APD dilakukan guna membantu para tenaga medis yang berada di garda terdepan penanganan virus corona. Ia pun mengatakan pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk menanggulangi penyebaran wabah virus corona di Aceh. Sebagai wakil Gugus Tugas, wakil ketua dari tim Gugus Tugas COVID-19, biasanya dalam setiap kunjungan kerja kita melihat kesiapan di lapangan bagaimana pelayanan kesehatan terhadap COVID-19, kemudian apa-apa hal yang perlu ditingkatkan, terutama ini dalam saat kita mau menghadapi new normal life. A new normal life berarti bukan berarti kita kemudian terbebas sepenuhnya, belum COVID masih di tengah-tengah kita, tetapi kita juga harus hidup di dalam kenyataan bahwa COVID itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sehingga protokol kesehatan itu yang harus lebih dipatuhi, bagaimana menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya itu memang sudah harus menjadi lifestyle dari kita sehari-hari. Nah ini tentunya kita di rumah sakit umum dari Aceh Jaya, sudah ada kesiapan dari segi ruangan dan juga tim medisnya. Dan tadi juga kita sampaikan beberapa bangguan dari pemerintah pusat maupun organisasi, pemerintah provinsi maupun organisasi. Harapannya dengan kunjungan ini bisa meningkatkan semangat ya tim medis, rumah sakit, dan juga masyarakat Aceh Jaya supaya mempertahankan zona hijau ini dan insya Allah kita cepat bebas dari COVID-19. Istri PLT Gubernur Aceh itu juga mengajak semua pihak untuk ikut berperan aktif mematuhi imbauan pemerintah seperti memakai masker dan menjaga jarak, agar wabah virus corona dapat ditekan sekecil mungkin. Dengan demikian kata dia, Aceh dapat terus menjadi zona aman dari COVID-19. Dalam kesempatan itu, dia juga berkunjung ke ruangan penanganan pasien COVID-19 dan ia berpesan agar pihak rumah sakit terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, PLT Direktur RSUD Tegu Umar Jasman Saputra mengucapkan rasa syukur atas bantuan tersebut.